Pedang kiri pedang kanan jilid 19 Sementara itu murid Wikehau, yaitu Bioh di lantas memburu masuk ke ruang belakang Dilihatnya semua airnya yaitu Ijing dan Keksian bergan dengan tangan berdiri diseram di sana Seorang pemuda baju kuning bementangkan tangan merintangi jalan kedua nona itu Dari pakaiannya Bioh Gitao pemuda itu adalah murid Sekoan Diam dua ia mendongkol, ia sengaja berdehem, lalu berseru Suheng ini apakah dari Sekoan, kenapa tidak berduduk saja di ruangan depan orang itu berpaling Kiranya lelaki kekar berusia 27-28 tahun, dengan ketus yang menjawab, tidak perlulah Atas perintah Beng Cu, setiap anggota keluarga WI harus diawasi, satu pun tidak boleh lolos Beberapa kalimat ini diucapkan dengan tidak keras, namun cukup angkuh dan menusup perasaan Para hadirin di ruangan pendopo sama mendengarnya, semuanya sama melengap Dengan gusar hui KHO lantas tanya Suting Tat Sebenarnya kalian mau apa Suting Tat lantas berseru, Bansute, keluarlah kemari Kalau bicara hendaklah hati dua sedikit Wisu Syok sudah berjanji takkan cuci tangan, bagus sekali jika begitu, kata pemuda di ruangan dalam itu, lalu ia pun keluar ke ruangan depan dan memberi hormat kepada WI KHOU dan berkata, murid Sekoan Bantai Peng menyampaikan semblah hormat kepada Wisu Syok, sampai gemetar WI KHOU saking gusarnya, teriaknya, ada berapa murid Sekoan yang datang kemari, boleh kalian unjuk diri seluruhnya baru habis ucapannya Mendadak dari atap rumah, di luar pintu, di pojok ruangan sana, di halaman belakang Berpuluh orang dari muka belakang dan kanan kiri serentak menjawab Baik murid Sekoan menyampaikan hormat kepada Wisu Syok Berpuluh orang berseru serentak, suaranya nyaring dan di luar dugaan pula Keruan para hadirin sama terkejut, maka tertampaklah di atas rumah berdiri belasan orang Semuanya berseragam kuning Tapi orang dua yang muncul di ruangan pendopo ini terdiri dari berbagai dendanan Jelas sudah sejak tadi mereka menyusup ke situ dan diam dua mengawasi tindak tandu WI KHOU Karena mereka bercampur di tengah dua orang sehingga tidak menimbulkan curiga siapapun juga Yang pertama dua tidak tahan ialah tinggat sutai Segera ia berteriak, apakah artinya ini? Sungguh terlalu menghina orang maaf, supek, ucap su ting tat Menurut perintah suhuku, apapun juga kami harus mencegah Wisu Syok agar tidak sampai kimbun sejiu Lantaran kuatir Wisu Syok tidak mau mematuhi perintah Terpaksa kami bertindak agak keras Pada saat itu pula dari ruangan belakang muncul lagi belasan orang Di antaranya terdapat istri WI KHOU dan dua putranya yang masih kecil serta tujuh muridnya Di belakang setiap orang dibuntuti seorang murid Seikoan Malahan anak murid Seikoan itu sama memegang belati dan mengancam punggui hujan dan lain dua Rupanya anak murid Seikoan itu telah menyelundup ke halaman belakang dan berhasil mengatasi nyonfawi dan anak muridnya dengan ancaman senjata Jadi sikap bantai peng terhadap Wijing tadi malah lebih halus Dia cuma menyuruh nona itu jangan sembarang hari bergerak Tapi tidak sampai mengancam fa dengan kekerasan Segera WI KHOU berseru Para hadirin Kalian menyaksikan sendiri Bukanlah orang siwi ini suka bertindak tidak semena dua Tapi lantaran Chow Suheng Mengancam dengan kekerasan Bila mana orang siwi menyerah begitu saja Di mana pula aku dapat menancap karki lagi Chow Suheng melarang diriku Kim Bun Sejui He he Kepala orang siwi boleh dipenggal Tapi cita duanya harus terlaksana sebaris bicara Ia terus melangkah maju dan kedua tangannya hendak dimasukkan ke dalam baskom tadi Nanti dulu teriak Suheng Tat mendadak Panci panca warna berkibar dan segera menghadang di depan WI KHOU Tanpa bicara jari tangan kiri WI KHOU mencolok kedua mata Suheng Tat Tapi Suheng Tat sempat menangkis Cepat WI KHOU menarik kembali tangan kiri Menyusul tangan kanan lantas mencolok pula ke match lawan Agak repot juga bagi Suheng Tat untuk menangkis Terpaksa ia melompat mundur Begitu lawan terdesak mundur Kedua tangan WI KHOU lantas terjulur pula ke dalam baskom Tapi segera terdengar angin menyambar dari belakang Dua orang menubruk tiba pula Tanpa menoleh kaki kiri WI KHOU mendepak ke belakang Belang, kontan seorang murid Seikoan terpental Menyusul tangan kanan juga meraih ke belakang Menurut arah suara angin Dada baju murid Seikoan yang lain kena dicengkeramnya Terus diangkat dan dilemparkan ke arah Suheng Tat Kero WI KHOU mendepak dengan kaki kiri Dan mencengkeram dengan tangan kanan ini Dilakukan dengan gesit dan cepat seolah dua di punggungnya bertumbuh mata Sungguh gaya seorang tokoh sejati dan lain daripada yang lain Setelah kedua orang itu dijatuhkan Anak murid Seikoan jadi terkesiap Seketika tiada seorang pun berani meju lagi Tapi murid Seikoan yang berdiri di belakang puterannya lantas mengancam Wiswiok, jika kau tidak berhenti Segera kubunuh puteramu I KHOU menoleh Dipandangnya sekejap puterannya yang masih kecil itu Lalu menjengek Para pahlawan sama hadir di sini Berani kau ganggu seujung rambutan aku Berpuluh murid Seikoan Kalian pasti akan hancur lebur di sini Ucapan ini bukan cuma gertakan Sebab kalau ada anak murid Seikoan Benar dua berani mencelakai anaknya yang masih kecil itu Tentu akan menimbulkan kemarahan umum Bila mana para pahlawan bergerak serentak Berpuluh murid Seikoan pasti sukar lolos dari peradilan orang banyak Dalam pada itu I KHOU lantas mendekati baskom Dan tangannya terjulur pula ke dalam baskom Tampaknya sekali ini tiada orang lagi yang mampu merintanginya Tak tersangka Mendadak cahaya parak berkelebat Sepotong MG atau senjata gelap yang kecil menyambar tiba Terpaksa I KHOU melangkah mundur setinggak Tering MG itu tepat mengenai tepi baskom emas itu Seketika baskom itu terjatuh ke lantai dan menimbulkan suara gemerantang Baskom terbalik dan air tertumpah memenuhi lantai Berbareng itu tampak bayangan kuning berkelebat Dari atas rumah melompat turun seorang Sebelum kakinya terangkat Baskom emas yang terbalik itu diinjaknya Dan kontan baskom itu menjadi gepeng Pendatang ini adalah lelaki berumur tahun 1940-an Bertubuh sedang agak kurus Bibir berkumis tikus Ia merangkap tangan memberi hormat dan berseru Wisu Heng, atas perintah Beng Cu Wisu Heng dilarang Kim Bun Sejiwi KHOU Kenal orang ini adalah tokoh keempat dari Sekoan Yaitu Sute keempat Engkau Hoa Kuan Chu Bernama Hui Pin terkenal dengan Tai Ji Win Pukulan tangan besar Melihat gelagatnya, agaknya seluruh kekuatan Sekoan Telah dikerahkan untuk menghadapi dirinya Karena Baskom emas sudah diinjak rusak Upacara Kim Bun Sejiwi jelas tak dapat berlangsung lagi Purusun sekarang harus dihadapinya dengan sabar Atau mesti bertempur sekuatnya Begitulah ia menjadi ragu Otaknya berputar cepat Pikirnya, meski Sekoan memegang panji kebesaran Ngotai Tai Lian Beng Tapi mereka bertindak secara kasar begini Memangnya beribuk satya yang hadir di sini Tiada seorang pun yang berani tampil Untuk berbicara secara adil Segera ia membalas hormat Hui Pin dan berkata Hui Heng berkunjung kemari Mengapa tidak masuk sejak tadi Untuk minum barang secawan Tapi malah bersembunyi di atas Hingga terjemur sinar matahari Kukira Ting Su Heng dan Liok Su Heng Berdua tentu juga sudah datang Dan silakan turun saja sekalian Melulu melayani orang Siwi seorang Hui Su Heng sendiri saja Sudah lebih dari cukup Kalau mesti menghadapi para ksatria yang hadir di sini Kukira seluruh seikan juga tetap tidak cukup Maka baik yang terang maupun secara gelap Semuanya tiada gunanya Untuk apa Hui Su Heng mesti mengucapkan Kata dua mengadu domba Begitu ujar Hui Pin dengan tersenyum Seumpama cuma Hui Su Heng saja Yang berhadapan dengan diriku juga Cahi Heng tidak sangpuk melawan Terutama gerakan cepat dan jitu Seperti Hui Su Heng tadi Seikan sama sekali tidak berani memusuhi Tai Sanpei Lebih dua tidak berani menyalahi setiap Ksatria yang hadir di sini Bahkan Hui Su Heng juga kami tidak berani menyalahi Hanya saja demi keselamatan Beratus ribu jiwa kawan dunia persilatan Terpaksa kami datang untuk memohon Agar Hui Su Heng suka membatalkan niat Kim Bun Sejiu ini Keterangan ini membuat para hadirin melenggong bingung Mereka sama pikir Soal Hui Kho Uakan Kim Bun Sejiu Mengapa menyangkut jiwa beratus ribu jiwa Kawan bulim segala benar juga Segera Hui Kho U menanggapi Ah, ucapan Hui Su Heng itu terasa terlalu meninggikan harga diri orang Siwi Padahal diriku cuma kaum kerocotai sampai Sedangkan Gergo Tai Lian Beng tidak kurang tenaga yang cakep Ketambahan seorang Siwi tidak bertambah kuat Kehilangan seorang Siwi juga tidak menjadi lemah Masa setiap gerak-gerik orang Siwi bisa menyangkut keselamatan jiwa Beratus ribu kawan bulim betul Tukas tinggat sutai bahwa Hui Hyante Mao Kim Bun Sejiu Untuk menjabat pangkat sebesar karung kedelai itu Terus terang aku pun tidak setuju Tapi setiap manusia mempunyai cita duanya sendiri Kalau dia suka pangkat dan ingin kaya Asalkan tidak merugikan rakyat jelata Tidak merusak rasa setiap kawin bulim Maka orang lain pun tidak dapat mencegahnya secara paksa Kukira Hui Hyante juga tidak mempunyai kemahiran sehebat itu Sehingga dapat membuat susah kawan bulim Sebanyak itu tinggat sutai, kata Hui Pin Anda adalah murid Buddha yang beribadat Dengan sendirinya Anda tidak paham seluk-beluk kelicikan manusia Apabila intrik besar ini sampai terlaksana Bukan saja kawan bulim akan Banyak jatuh korban Bahkan rakyat jelata yang tak berdosa juga akan banyak tertimpa bencana Coba para hadirin pikir Nama Hui KHOU dari Tyson P betapa gemilangnya di dunia Kangou Masa sudi menurunkan rajat sendiri dan mau mengabdi bagi segelimpir pembesar yang kotor dan korup itu Hui Suheng sendiri terkenal kaya raya Masa kemaruk harta dan ingin pangkat segala Sudah tentu dibalik urusan ini masih ada sebab dua lain yang tak dapat diberitahukan kepada orang luar Ucapan ini dapat diterima oleh para hadirin Memangnya mereka meragukan tindakan Hui KHOU yang ingin menjabat pangkat yang tak ada artinya itu Padahal dia adalah tokoh Tyson P yang terkenal dan terhormat di dunia persilatan Tapi Hui KHOU tidak menjadi gusar Sebaliknya malah tertawa Katanya, bagus, bagus sekali Kiranya dibalik urusan ini masih ada intrik keji yang tak boleh diberitahukan kepada orang luar Hui Suheng Jika tak sengaja menfitnah orang Hendaklah cara membicara harus dibuat serapihnya Sebenarnya urusan ini tidak inginku kemukakan Kalau dibicarakan hanya akan membuat malu rumah tangga Tyson P sendiri Tapi urusan sudah kadung begini Terpaksa harus ku katakan terus terang dan mohon para kawan memberi keadilan Maka Ting Suheng dan Liu Suheng dipersilahkan keluar saja sekalian Serentak dari sebelah timur dan barat atap rumah Terdengar orang berseru Baik menyusul dua sosok bayangan kuning berkelebat Tau dua di tengah ruangan sudah berdiri dua orang Jin Kang yang indah ini serupa seperti Hui Pin melayang turun tadi Yang berdiri di sebelah timur adalah seorang botak Saking kelimisnya hingga mengkilat kepalanya Iyalah Ji Sute Ketua Seikoan Namanya Ting Tiong Orang di sebelah barat kurus kering seperti orang sakit teg besi Punggung agak bungkuk Muka pucat Persis orang yang sudah belasan hari tidak makan nasi Para hadirin kenal orang ini adalah tokoh Seikoan yang menduduki kursi pimpinan ketiga Namanya Liok Pek berjuluk Hui Bin Cukat atau Si Cukat Liang bermuka kuning Cukat Liang atau Hong Beng adalah seorang ahli siasat di jaman Semkok Dari julukan ini dapat diperkirakan orang si Liok ini pasti banyak tipu akalnya Kedua orang itu bersama dua memberi hormat Selamat bertemu Li Su Heng Selamat bertemu para Eng Hiong, Tahlawan, Ksatria Ting Tiong dan Liok Pek juga terkenal dan disedani di dunia persilatan Maka para hadirin sama berdiri untuk membalas hormat Melihat jago Seikoan semakin banyak yang datang Lamat dua semua orang merasakan gelagat tidak enak Jelas persoalannya bertambah gawat dan mungkin tidak menguntungkan cuan rumah Segera Ting Yat Sutai membuka suara Wih Yante jangan khawatir Segala urusan di dunia ini tak terlepas dari satu kata Yaitu kebenaran Biarlah orang lain berjumlah banyak dan lihai dua Memangnya kawan dua kita dari An San Lam Hon dan Selong San hanya datang untuk gegares saja Tanpa ikut campur dibalik ucapannya Jelas dia ingin menyatakan Bila mana Seikoan bertindak sewenang dua Maka dia orang pertama dari Selong San Yang akan tampil ke muka untuk membela keadilan Sedangkan Tian Bun Tojin, Sau Ceng Hong dan lain dua juga takkan tinggal diam Wike Hau tersenyum getir Katanya, sungguh memalukan jika urusan ini dibicarakan Sebenarnya urusan intern Tai San Pei kami, tapi para hadirin harus ikut susah Sekarang orang Siwi sudah tahu duduknya perkara Pasti Bok Suhengku telah mengadukan diriku kepada Beng Cu kita dari Seikoan Tentang macam dua kesalahanku Sehingga para Suheng dari Seikoan sekarang diutus menuntut diriku Baik, baik Biarlah aku mengaku salah saja kepada Bok Suheng Sinar Matu Hoi Pin menyapu sekeliling para hadirin Kelihatan sorot matanya tajam berwibawa Jelas lewekangnya sangat tinggi Katanya kemudian Persoalan ini sama sekilip tidak ada sangkut pautnya dengan Bok Tai Sian Seng Boleh silakan Bok Tai Sian Seng tampil ke muka untuk menjelaskan duduknya Perkara keadaan menjadi sungi Semua orang sama menunggu Akan tetapi sejauh itu tidak kelihatan Himlo Si kakek kecapi Bok Jong Siong memperlihatkan diri Matelumlah, ketua Tai San Pei ini memang tidak hadir di sini Dengan terseuyum pahit wikihau lantas bicara pula Tentang ketidakcocokan diriku dengan Bok Suhengku kira bukan rahasia lagi dan cukup diketahui oleh kawan bulim sehingga aku pun tidak perlu menutupi hal ini Karena tinggalan leluhur, kehidupan keluarga ku memang lebih longgar dan serba cukup Sebaliknya Bok Suhengku adalah orang miskin padahal terhadap antar kawan adalah jamak bila mana bantu-membantu Apalagi di antara Suheng dan Sute sendiri Akan tetapi rupanya Bok Suhengku sendiri merasa kurang senang pada padaku Sehingga selamanya A tidak pernah menginjak rumahku sudah bertahun dua kami tidak pernah bertemu dan bicara Maka sekarang jelas Bok Suhengku juga takkan hadir Yang membuat penasaran padaku adalah Toa Beng Cu hanya percaya kepada pengaduan sepihak dari Bok Suhengku Lalu para Suheng dikirim kemari untuk menuntut kepadaku Bahkan anak istriku juga kalian tawan Kukira-kira bertindak kalian ini rada dua keterlaluan Mendadak Huipin berkata kepada Su Tintat Angkat lengki Su Tintat mengiakan dan mengacungkan panji panca warna ke atas dan berdiri di samping Huipin Dengan kering Huipin lantas berseru Wisu Heng, urusan ini sama sekali tidak ada sangkut pautnya Dengan Bok Tai Sian Sing, ketua Tai San Pei kalian Maka tidak perlu kau menyinggung urusannya Menurut perintah Beng Cu Kami diharuskan menyelidiki tentang hubunganmu dengan Tong Hong Put Pei dari Mokau Beng Cu ingin tahu sebenarnya ada persekongkolan apa antara Wisu Heng dengan Gembong Mokau itu Intrik apa yang sedang kalian atur untuk menghadapi Ngo Tai Lian Beng serta para kawan bulin yang berdiri di pihak kebenaran ucapan ini seketika menggemparkan para hadirin Mokau atau Agamama yang terkenal kejam dan keji itu selama ini suka memusuhi kaum ksatria di dunia perselatan Dan permusuhan kedua pihak sudah berlangsung selama ratusan tahun Sudah sering terjadi pertarungan selama ini dan masing-masing pihak sama banyak jatuh korban Di antara ribuan orang yang hedir sekarang ini sedikitnya ada separohnya yang pernah mengalami keganasan pihak Mokau Ada ayah atau saudaranya terbunuh, ada yang guru dan saudara seperguruan teraniaya Bila mana mereka menyebut Mokau, siapapun mengeget dengan benci dan dendam Sebabnya kelima besar mengadakan persekutuan, tujuan utama adalah untuk menghadapi musuh tertangguh ini Matelumlah, ilmu silat Mokau mempunyai gayanya tersendiri Baik Lwekang maupun Gwekang, semuanya mempunyai aliran sendiri Meski ilmu silat Bengbun Cengpai, golongan dan perguruan yang termashur, cukup hebat Sering juga dikalahkan oleh orang Mokau Apalagi Mokau Kaucu, ketua Mokau, Tong Hong Put Pei Sesuai dengan namanya Put Pei atau tak terkalahkan Terkenal sebagai jago nomor satu yang tak terkalahkan selama ratusan tahun ini Sekarang para hadirin itu mendengar Hui Pin menuduh Wikei Beow diam dua bersekongkol dengan pihak Mokau atau agama iblis itu Apakah tuduhan ini benar atau tidak? Yang pasti hal ini memang menyangkut keselamatan pribadi dan keluarga mereka Sebab itulah rasa simpati mereka terhadap Wikei Beow jadi seketika lenyap Terdengar Wikei Beow menjawab, selama hidupku boleh dikatakan tidak pernah bertemu dengan Tang Hong Put Pei dari Mokau Maka tuduhanmu tentang persekongkolan dan intrik yang kuatur bersama Mokau Entah dari mana dasarnya Hui Pin memandang Sam Suhengnya, yaitu Liu Peek Dengan suara halus Liu Peek lantas berkata, Wi Suheng, ucapanmu ku kira ada sebagian yang tidak benar dan tidak jujur Coba jawab, ada seorang Hao Hoa Tiang Lo, tertuap pelindung agama dari Mokau Namanya Kek Yang, Wi Suheng kenal dia atau tidak sebenarnya Wi Kei Hao sangat tenang Tapi demi mendengar nama Kek Yang, seketika air mukanya berubah pucat, mulutnya terkancing dan tidak dapat menjawab Kau kenal Kek Yang tidak mendadak Ting Tiong ikut bertanya dengan suara bengis, padahal si botak ini sejak tadi Hanya diam saja Begitu lantang suaranya sehingga anak pelinga orang serasa mendengung Namun Wi Kei Hao tetap diam saja dan tidak menjawab Beribu pasang metu sama menatapnya Di dalam hati orang dua itu sama merasa Wi Kei Hao menjawab atau tidak akan sama saja Kalau dia tidak dapat menjawab, itu pun berarti mengakui secara diam dua Selang agak lama barulah Wi Kei Hao mengangguk dan berkata Memang betul, Kek Yang, Kek To Aku, bukan saja aku memang kenal Bahkan ialah satu-duanya sahabatku yang paling karib selama hidupku ini Seketika suasana menjadi gaduh semua orang ramai membicarakan hal ini Beberapa kalimat ucapan Wi Kei Hao itu memang jauh di luar dugaan orang banyak Tadinya mereka menyangka seumpama Wi Kei Hao tidak menyangkal Paling dua juga cuma mengaku sekadar kenal saja dengan Kek Yang Sama sekali tak terduga bahwa dia akan bicara secara terus terang Dan malah menegaskan gembong makau itu adalah satu-duanya sahabatnya yang paling karib Wajah Wipin menampilkan senyuman puas Katanya, nahkah sudah mengaku sendiri, urusan menjadi mudah Seorang lelaki sejati, berani berbuat harus berani bertanggung jawab Wi Kei Hao, Coh Chung Chu sudah memutuskan dua jalan dan terserah kepadamu untuk memilihnya Wi Kei Hao seperti tidak pernah mendengar ucapan Wipin itu Dengan tak acuh dia berduduk, diangkatnya poci arak dan menuang penuh satu cawan Lalu diminumnya dengan pelahan Para ksatria diambian sama kagum melihat keterangan cuan rumah itu menghadapi urusan gawat yang dituduhkan kepadanya ini Dengan suara nyaring Wipin lantas berseru pula Kata Coh Chung Chu, Wi Kei Hao adalah tokoh terkemuka Taisan Pei Sayang salah bergaul dengan orang jahat dan tersesat Apabila mau insaf sesuai pedoman kaum pendekar kita yang selalu mengutamakan kebajikan Maka Wi Kei Hao akan diberi kesempatan untuk memperbaharui hidupnya Jika kau memilih jalan ini, maka dalam batas waktu satu bulan kau diharuskan membunuh gembong makau yang bernama Kek Yang itu Harus kau buktikan dengan membawa kepalanya Habis itu segala kesalahanmu yang lalu takkan diungkit dan kita masih tetap sahabat baik Tetap saudara, para ksatria yang hadir dapat mengerti keputusan Ketua Ngau Tai Lian Beng itu Terutama bila mengingat keganasan orang makau yang suka membunuh tanpa kenal ampun Antara yana jahat dan yang baik tidak mungkin berdiri sejajar Bila mana Coh Beng Chu mengharuskan Wi Kei Hao membunuh Kek Yang untuk menembus kesalahannya Maka perintah ini pun tidak terlalu berlebihan Wajah Wi Kei Hao yang agak pucat itu terkilat senyuman pelih Ucapnya, Keto aku dan aku sekali bertemu lantas seperti kenalan lama Kami telah bersahabat tanpa cadangan apapun Sudah belasan kali kami bertemu dan selalu tidur bersama dan bicara sepanjang malam Terkadang bila menyinggung perbedaan pendapat mengenai perguruan masing dua Keto aku selalu menyatakan menyesal dan menganggap permusuhan antara kedua pihak sebenarnya tidak perlu Persahabatanku dengan Keto aku hanya menyangkut seni suara Dia adalah ahli kecapi dan aku gemar meniup seruling dalam pertemuan kami Sebagian besar waktunya kami gunakan untuk memetik kecapi dan meniup seruling bersama Mengenai ilmu silat selamanya tidak pernah kami singgung Ia merandek dan tersenyum, lalu menyambung pula Bisa jadi para hadirin tidak percaya Tapi bagiku, pada masa ini Kalau bicara tentang memetik kecapi maka tiada orang lain lagi yang bisa menandingi Keto aku Dalam hal meniup seruling Ku yakin juga tiada orang kedua lagi Meski Keto aku adalah orang makau Tapi dari suara kecapinya ku tahu kepribadiannya yang luhur dan suci serta berjiwa besar Sungguh orang siwi sangat kagum dan memujinya Biarpun orang siwi ini orang kasar juga tidak nanti membuat celaka seorang kuncu Lelaki sejati, seperti Keto aku Makin heran para ksatria mendengar ucapan cuan rumah ini Sama sekali mereka tidak menyangka persahabatan WI KKU dengan KIK yang ternyata dimulai dari seni musik Kalau tidak mau percaya Nyatanya KEL bicaranya sedemikian sangguh-sungguh Sedikit pun tidak ada tanda dua berdusta Apalagi kalau mengingat tokoh dua Taisan P dan tingkatan dahulu hingga sekarang memang banyak yang gemar main musik Seperti pejabat ketua sekarang, yaitu Bok Jong Siong, Bok Tai Sian Sing Dia berjuluk Himlo atau si kakek kecapi Hobinya main kecapi dan tersebor dengan istilah di tengah kecapi tersembunyi pedang Suara kecapi timbul dari batang pedang Maka walau WI Kai Hou yang juga gemar meniup suling bersahabat dengan KIK yang yang ahli petik kecapi Maka hal ini menang bukan tidak mungkin terjadi Maka Wipin lantas berkata pula Tentang persahabatan Wisu Heng dengan gembong iblis Sikik itu dimulai dengan main musik Hal ini sudah lama diselidiki Coh Beng Cu dengan jelas Kata Beng Cu, orang Makau Selalu berpikiran busuk Mereka tahu pengaruh kelima besar kita setelah bersekutu menjadi bertambah kuat dan sukar dilawan oleh Makau Maka dengan segala daya upaya mereka bermaksud memecah belah dan mengadu domba di antara kita Terhadap anak murid kita yang muda mereka pancing dengan perempuan cantik Terhadap tokoh terkemuka seperti Wisu Heng yang biasanya hidup prihatin Usaha mereka lantas melalui hal dua yang menjadi kesukaanmu Maka KIK yang ditugaskan memikat Wisu Heng melalui jalan seni musik Dalam hal ini ingin kami peringatkan Wisu Heng agar menyadari bahwa di masa lalu kawan kita telah banyak yang menjadi korban keganasan Makau Mengapa engkau sama sekali tidak menginsafi kesesatanmu karena terpengaruh oleh daya pikat orang betul Ucapan Hwi Sute memang tidak salah Tim Brung Ting Yatsutai Yang menakutkan dari Makau bukan karena kekejian ilmu silatnya Tapi terletak pada berbagai macam tipu musliatnya yang sukar diduga Wisu Heng, kau adalah orang baik dan kuncu sejati Bukan soal jika kau tertipu oleh kaum iblis yang rendah dan kotor itu Biarlah kita beramai dua tulung tangan membinasakan orang shiki itu dan bereslah segala persoalannya Gau Tai Lian Beng kita selamanya senasib setanggungan Janganlah kita mau dipecah belah oleh orang jahat dari Makau sehingga bertengkar di antara kawan sendiri Benar, Wisu Heng, Tian Bun Tojin juga ikut bicara Seorang lelaki sejati bila berbuat salah harus berani memperbaikinya Biar kau bunuh gembong iblis shikik itu Setiap pendekar Pak Ati akan mengacungkan jempol dan memuji kejantananmu Sebagai kawanmu kami pun akan merasa bangga Wikeho tidak menanggapinya Sorot matanya beralih ke arah Sao Cheng Hong Katanya, Sao Toako, engkau Adalah kuncu yang bijaksana Para tokoh bulim yang hadir di sini sama mendesak padaku agar mengkhianati kawan Coba bagaimana pendapatmu Yihian Teh, jawab Sao Cheng Hong Terhadap kawan sejati, kaum persilatan kita tidak segan dua mengorbankan jiwa raga demi persahabatan Tapi orang shikik dari Makau itu jelas dua manis di mulut koruk di dalam Tertawa tapi berbisa, dia berusaha menyeret Wiheng menurut hobimu Iyalah musuh yang paling keji Jika orang demikian juga dapat disebut sebagai kawan Apakah istilah kawan takkan ternoda Orang kuno demi setia kawan rela mengorbankan keluarga sendiri Apalagi gembong iblis yang kasebut sebagai kawan ini Ucapan Sao Cheng Hong yang tegas itu menimbulkan pujian orang banyak Seru mereka, kata dua Sao Sian Sing Memang benar, terhadap kawan harus bicara tentang budi setia Terhadap musuh tidak ada soal setia kawan Dan apa segala wikihau menghela nafas Ucapnya kemudian, pada permulaan persahabatanku dengan Kik Toako Memang sudah kuduga akan terjadi hal dua seperti sekarat ini Akhir dua ini setelah menilik keadaan umumnya Kuduga tidak lama lagi antara Gautai Lian Beng dan Makau Pasti akan terjadi pertarungan sengit Yang satu pihak adalah saudara persekutuan Di pihak yang lain adalah sahabat karib Orang siwi jelas tidak dapat membedala pihak manapun Karena terpaksa maka kugunakan akal kimbun sejiu ini Dengan maksud mengumumkan kepada para kawan bulim Bahwa mulai saat ini orang siwi telah mengundurkan diri-diri dunia persilatan Dan takkan ikut campur setiap urusan kangow lagi Agar tidak tersangkut dalam persoalan kawan kangow Aku sengaja berusaha mendapatkan satu pangkat yang kecil sekadar untuk menutupi maksud Tujuanku ini, siapa tahu Coh Beng Cu memang mahasakti Langkah orang siwi ini tetap tak dapat mengelabui dia Mendengar keterangan ini barulah para hadirin tahu duduknya perkara Mereka sama pikir, kiranya begitu tujuannya mencuci tangan dengan mengundur kau diri Pantasia sengaja beli pangkat hanya untuk alasan saja Hoi Pin, Ting Tiong dan Liu Tok juga saling pandang dan merasa puas Pikir mereka, untung Coh Suko mengetahui akal busukmu dan mencegah tindakanmu tepat pada waktunya Kalau tidak tentu akan terkabul kelicikanmu Terdengar Rui KHO menyambung pula penuturannya Mokau dan kaum pendekar kita sudah sering bentroh Tentang siapa yang benar dan salah seketika sukar untuk diceritakan Yang kuharap hanya dapat terhindar dari pertarungan berdarah ini Agar dapat hidup tenteram hingga tua Kukira maksudku ini sama sekali tidak melanggar peraturan perguruan dan juga perjanjian ngotai lian beng Hektometer, kalau setiap orang meniru kau Pada saat genting melarikan diri di garis depan Bukankah makau yang akan malang melintang di dunia kangho dan meracuni orang jongek kau ipin? Sekalipun kau ingin menghindari segala persengketaan Mengapa iblis syikik itu ikut mengasingkan diri pulaui KHOU tersenyum? Jawabnya, di depanku Kiktoako sudah tegas dua bersumpah pada cakal bakal mau kau mereka Bahwa selanjutnya betapapun terjadi perselisihan antara makau mereka dengan kaum pendekar kita Kiktoako berjanjakan menarik diri dari segala persoalan dan tidak mau ikut campur Orang tidak mengganggu kita, kita pun tidak mengganggu orang Hehehe, tapi kalau kaum pendekar kita yang mengganggunya Lalu bagaimana jengek kau ipin? Kiktoako menyatakan pasti akan mengalah sedapatnya dan takkan main kekerasan Sebisanya dia akan berusaha mendamaikan segala kesalahpahaman, kata WI KHOU Setelah merandek sejenak, tiba-dua ia menyambung pula Kemarin baru saja Kiktoako mengirim kabar padaku bahwa murid Lenghon yang bernama Sao Penglem bilukai orang Keadaannya sangat parah, Kiktoakolah yang telah menyelamatkan dia Keterangan ini menggemparkan lagi bagi para hadirin, lebih dua anak murid Lenghon Orang dua Siong Sanpe dan Teng Wan, semuanya bisik dua ramai membicarakan apa yang terjadi Biasanya Lenghi yang paling memperhatikan Sao Penglem, demi mendengar kabar Seng Suheng Seketika ia bertanya, Wisu Siok, berada di manakah Toa Suko kami? Apakah, apakah betul dia ditolong oleh, oleh Ciam Pua Dekik itu Kalau Kiktoako bilang begitu, ku yakin pasti adanya, ujar WI KHOU Kelak bila bertemu dengan Sao Hyanti tentu dapat kau tanyai dia, kenapa mesti heran Jengek kau ipin Orang makau berusaha merangkul siapapun, segala jalan ditempuhnya Kalau dia berhasil merangkul Wisu Heng dengan segala daya upaya, dengan sendirinya dia pun akan berhasil merangkul anak murid Lenghon Bisa jadi lantaran itu Sao Penglem akan berterima kasih padanya serta akan membalas budi kebaikan pertolongan jiwanya Di tengah ngota Yilian Beng kita selanjutnya akan bertambah lagi seorang murtad Alismi KHOU menegak, tanyanya dengan Wisu Heng, kau bilang akan bertambah lagi seorang murtad di tengah ngota Yilian Beng kita Apa artinya lagi yang kau maksudkan itu siapa yang berbuat tentu tahu sendiri, kenapa mesti bertanya lagi jawab huipin Hektometer, jadi kau tuduh orang siwi ini adalah murid murtad Jengek Kui KHOU Padahal orang siwi bersahabat dengan siapapun adalah urusan pribadiku, orang lain tidak perlu ikut campur Selamanya orang siwi tidak berani melawan guru dan berbuat sesuatu yang memalukan perguruan Istilah murid murtad itu bayarlah kuatur kembali lengkap padarmu Sebenarnya sikapnya sangat ramah dan bicaranya beraturan, tapi kini mendadak suaranya berubah keras dan tegas Sikapnya kering dan gagah, sama sekali berbeda daripada semula Melihat kedudukan wi KHOU yang tidak memuntungkan, tapi masih berani bicara dan berdebat secara tajam terhadap huipin Mau tak mau para hadirin sama tagum kepada keberaniannya Huipin lantas berkata pula, jika demikian, jadi jalan pertama jelas tak dapat ditempu wisuheng Sudah pasti kau tidak mau menumpas kejahatan dan membunuh gembong iblis sikik itu Bila coh bengchu ada perintah lain, boleh silahkan hui suheng bertindak saja sekarang Dan membunuhlah segenap keluarga orang siwi tantang wika AYHOU Hektometer, tidak perlu mentang dua karena kehadirinnya para pahlawan yang berada di sini Lalu kau kira anggota ilian beng kita tidak dapat membersihkan rumah tangga sendiri? Jengek huipin Mendadak ia menggapai su ting tat dan berseru Kemari su ting tat mengiakan dan melangkah maju Panji kebesaran panca warna yang dipegang su ting tat itu Lantas diambil huipin terus diacungkan ke atas sambil berseru Dengarkan wiki hao atas perintah coh bengchu Jika kau tidak sanggup membunuh kek yang dalam batas waktu sebulan Maka terpaksa gota ilian beng harus segera membersihkan rumah tangga sendiri Agar tidak menimbulkan bibit bencana di kemudian hari Babat rumput sampai seakar duanya tanpa kenal ampun Nah hendaklah kau pikirkan lagi untuk yang terakhir hui KWHU Tersenyum pedih Jawabnya, orang siwi bersahabat dengan kikto aku Berdasarkan kecocokan hati nurani masing dua Tidak nanti ku bunuh kawan karib untuk menyelamatkan dirinya sendiri Kalau coh bengchu tetap tidak dapat memaklumi keadaanku Orang siwi cuma sendirian Mana dapat ku lawan coh bengchu Seikuan kalian memang sudah mengatur segala sesuatu sebelumnya Bisa jadi peti mati bagi orang siwi juga sudah kalian sediakan Maka mau tunggu apa lagi Jika ingin turun tangan boleh silakan saja Hui Pin lantas mengebaskan panjinya dan berseru lantang Tian Bun Supek dari Yang Sanpei Sao Su Suok dari Lem Hon, Tin Yat Su Tai dari Xiong Sanpei Serta para saudara dari berbagai aliran dan golongan yang hadir di sini Coh bengchu telah memberi pesan bahwa selamanya Antara yang baik dan yang jahat tidak pernah berdiri bersama Mokau dan Ngo Tai Lian Beng kita selamanya bermusuhan tanpa kenal kompromi Sekarang wik KHOU dari Tai Sanpei sengaja bergaul dengan orang jahat Berkomplot dengan musuh Setiap anak murid Ngo Tai Mui Pai kita wajib menumpasnya bersama untuk ini Bagi siapa? Saja yang tunduk kepada perintah ini dipersilakan berdiri ke sisi kiri Yang pertama berdiri adalah Tian Bun Tojin Dengan langkah lebar ia menuju ke sisi kiri tanpa memandang wik KHOU Kiranya guru Tian Bun Tojin dahulu justru ditewaskan oleh seorang tertua Mokau Sebab itulah bencinya terhadap Mokau boleh dikatakan merasuk tulang Karena dia telah mendahului berdiri ke sisi kiri Dengan sendirinya tindakannya diikuti oleh semua anak muridnya Menyusul Sao Cheng Hang lantas berbangkit Katanya, Wihian Teh, asalkan kau mengangguk Orang sisau siap membereskan kek yang itu bagimu Kau bilang seorang lelaki sejati tidak boleh mengkhianati kawan Memangnya di dunia ini hanya kek yang saja yang menjadi kawanmu Para pahlawan Ngo Tai Lian Beng kita ini bukan lagi kawanmu Coba pikir, beribu teman yang hadir di sini semuanya datang dari tempat jauh Hanya untuk menghadiri upacara Kim Bun Sejiu yang kau lakukan Mereka ingin memberi selamat kepadamu dengan hati yang tulus Apakah tindakan mereka ini tak cukup akrab? Biarpun orang si kek itu ahli memetik kecapi dan sangat mencocoki seleramu Tapi jiwa segenap anggota keluargamu Persahabatan antara Ngo Tai Lian Beng kita Persaudaraan para ksatria yang hadir ini Semua ini digabung menjadi satu masakah Tidak dapat membandingi seorang kek yang wik he ha o mengjeleng pelahan Katanya, sau suheng, engkau seorang terpelajar Tentunya kau tahu ada yang tidak boleh dilakukan seorang lelak jesejati Aku sangat berterima kasih atas nasihatmu Akan tetapi orang sengaja mendesak agar kubunuh kek yang Hal ini sama sekali tidak boleh kurukukan Sama halnya bila ada orang memaksa kubunuh Sau heng atau mencelakai salah seorang kawan yang hadir di sini Biarpun segenap anggota keluarga orang siwi akan menjadi korban juga Tak nanti ku tunduk kepala Bahwa kek to aku adalah sahabat karibku Hal ini sudah jelas dan tidak meragukan lagi Tapi sau heng kan juga sahabat baikku Apabila kek to aku sampai bersuara ingin mencelakai salah seorang kawanku dari Ngo Tai Lian Beng Maka aku pun akan memandang rendah kepribadiannya dan takkan menganggap dia sebagai kawan lagi Ucapan yang jujur dan tulus ini membuat para ksatria sama terharu Matelumlah, orang perselatan paling mengutamakan budi setia Kini WI KHU ternyata rela berkorban segalanya demi persahabatannya dengan kik yang Mau tak mau semua orang merasa gegetun titik Tapi sau ceng bong lantas menggeleng Katanya, WI KHU, ucapanmu ini tidaklah tepat Bahwa WI KHU mengutamakan budi setia kawan ini dikagumi siapapun juga Tapi kau tidak dapat membedakan antara yang baik dan jahat Tidak tahu benar dan salah Inilah kurang bijaksana Maka kau terkenal jahat sudah banyak kaum kita yang menjadi korban keganasannya Tapi hanya karena kecocokan dalam hal main musik Lantas WI Hyante menyerahkan jiwanya segenap anggota keluarga kepadanya Betapapun kau telah salah mengartikan budi setia WI KHU tersenyum hambar Jawabnya, Sauto Ako Lantaran engkau tidak suka kepada seni suara Maka engkau tidak paham maksudku Hendaklah kau maklum Kata dua atau tulisan masih dapat berdusa dan pura dua Tapi suara kecapi dan seruling adalah suara isi hati sedikit pun tidak dapat dipalsukan Perbuatanku dengan Kek To Ako didasari oleh paduan suara kecapi dan seruling Sehingga antara kami sudah ada ikatan batin Siau terlah menjamin dengan jiwa Segenap anggota keluarga ku bahwa Kek To Ako sama sekali tidak berbau jahat Seperti orang mokau yang lain Meski Kek To Ako sendiri adalah salah seorang gembong mereka Melihat keteguhan hati WI KHU Sao Cheng Hang tidak bicara lagi Ia menghela nafas dan melangkah ke si Sitian Bun To Jin Anak murid Lem Hon juga lantas mengikuti jejak sang guru Ting Yat Sutai memandang WI KHU tajam dua Katanya kemudian Selanjutnya harus ku sebut kau hiyan te Atau namamu saja jiwaku sudah tinggal waktu sekejap saja Selanjutnya Sutai takkan memanggil diriku lagi Ujar WI KHU dengan tersenyum pahit Omi Tohut Sabda tingkat dengan menyesal Pelahan ia pun melangkah ke sebelah Sao Cheng Hang dan diikuti anak muridnya Segera Huipin berseru lantang pula Persoalan ini adalah urusan WI KHU seorang dan tiada sangkut pautnya dengan anak murid Tai Sanpei Asalkan tidak ikut menggabungkan diri kepada pihak pengkhianat Maka semuanya disilakan berdiri ke sebelah kiri Seketika suasana menjadi hening Selang sejenak seorang lelaki muda berkata WI Supek, maaf bila Tai Chu bersalah Serem tak ada tahun 1930an murid Tai Sanpei berdiri ke sisi kiri yang ditunjuk Mereka adalah angkatan muda Tai Sanpei Murid keponakan WI KHU Tapi tokoh angkatan tua Tai Sanpei serta anak murid ketuanya, yaitu Him Lobok Jong Siong, tiada seorang pun yang hadir Huipin lantas berteriak pula, murid keluarga WI juga disilakan berdiri ke sebelah kiri Tapi hiang Tai Lian lantas berseru lantang Kami sudah banyak menerima budi kebaikan perguruan, sekarang Suhu ada kesulitan, betapapun kami wajib membelanya Setiap murid keluarga WI siap sehidup semati bersama Suhu, bercucuran air mati WI KHU Ucapnya dengan terharu, hebat sekali, kau Tai Lian Dengan kata duamu itu sudah cukup tanggung jawabmu terhadap Suhu Bolehlah kalau berdiri ke sebelah sana Suhu sendiri yang berbuat dan tiada sangkut pautnya dengan kalian Seret, mendadak bioh gim lolos pedang, serunya, keabad keluarga WI sudah tentu bukan tandingan ngota Lian Beng Urusan hari ini tiada jalan lain kecuali mati saja Tapi barang siapa yang ingin mencelakai guruku yang berbudi, maka harus lebih dulu melangkai mayatku Habis berkata ia terus berdiri tegak di depan sang guru Efektometer, mutiara sebesar menirji Uga memancarkan cahaya jengek huipin Sekali tangan mengayun, krip, setitik sinar perak terus menyambar secepat tilat WI KHU terkejut, cepat ia mendorong bahu kanan oh bigi sehingga murid itu tertolak ke samping Dengan sendirinya sinar perak itu lantas menyambar ke dada WI KHU sendiri Yang tai peng terlalu bernapsu ingin melindungi sang guru, tanpa pikir ia melompat maju Kontan terdengar dia menjerit, jarum peak itu tepat masuk di ulu hatinya, seketika ia terkapar dan binasa Dengan tangan kanan WI KHU mengangkat tubuh yang tai Lian, setelah memeriksa pernapasannya yang ternyata sudah berhenti Lalu ia berpaling dan berkata, kepada Ting Tiong, Ting Lo Ji, seikoan kalian yang lebih dulu membunuh muridku Betul, kami yang membunuh lehih dulu, habis mau apa jawab Ting Tiong ketus mendadau WI KHU angkat mayat hiang tai Lian Sekuatnya terus dilemparkan kepada Ting Tiong Melihat gerakan lawan, Ting Tiong tahu kelihayan ku futai sanpei Tenaga lemparannya ini jelas tidak boleh dibuat men dua Segera ia menghimpun tenaga, ia bermaksud menangkap mayat itu untuk kemudian dilemparkan kembali Tak tersangka gerakan WI KHU itu ternyata hanya pura dua saja Tampaknya hendak dilemparkan ke depan, tapi mendadak ia melompat ke samping mayat hiang tai Lian Terus disodorkan ke depan Hwi Pin Karena hal ini datangnya terlalu cepat dan tak terduga dua Terpaksa Hwi Pin angkat tangannya di depan dada untuk menahan sodokan mayat itu Tapi pada saat itu juga tahu dua iga kanan lantas terasa kesemutan Ternyata ia sudah kena ditutup WI KHU Setelah berhasil dengan serangannya Tangan kiri WI KHU merampas lengki yang dipegang Hwi Pin Tangan kanan melolos pedang dan mengancam di tenggorokan Hwi Pin Dan membiarkan mayat hiang tai Lian jatuh ke lantai Beberapa gerakan dan kejadian ini sungguh berlangsung dengan sangat cepat Ketika Hwi Pin tertawan, Panji kebesaran terampas Habis itu barulah semua orang menyadari apa yang terjadi Jelas yang digunakan WI KHU ini adalah kufu khas tai sanpei Yaitu apa yang disebut pek pian jian hoan cap sasit Atau 13 gerakan 100 perubahan dan 1000 impian Sudah lama orang mendengar kepandayan khas tai sanpei itu Dan baru sekarang mereka menyaksikan dengan macu kepala sendiri Konon ke-13 gerakan perubahan ajaib ini diciptakan oleh tokoh tai sanpei Angkatan yang lalu, tokoh ini hidup dari main selap dan berkeliling di dunia kangho Permainan selap umumnya mengutamakan kecepatan dan tipuan Suara di timur yang terjadi di barat Tujuannya untuk mengelabdo bimetle, telinga penonton Tokoh tai sanpei itu konon berwatak kocak Makin tua makin tinggi ilmu selapnya Kepandayanya main selap juga bertambah ajaib Akhirnya ia melebur gerakan selap ke dalam ilmu selapnya Dan dari ilmu selapnya disalurkan ke dalam permainan selap Sudik tentu peleburan ini semakin menambah ragam pertunjukannya yang menarik Karena bagusnya, akhirnya ilmu selapnya yang bercampur dengan ilmu selap itu menjadi salah satu kepandayan khas tai sanpei Wedaak wi-kho biasanya pendiam dan tidak banyak tingkah Ilmu yang berhasil dipelajarinya dari perguruan itu selama ini belum pernah digunakannya Sekarang dalam keadaan keporet dikeluarkannya dan ternyata berhasil dengan baik Sehingga tokoh sekoan yang termasuhur seperti tai jiuh ing wipin ini dapat dibekuknya Begitulah dengan tangan kanan mengangkat panji panca warna dan pedang di tangan lain melintang di leherah wipin Dengan suara beratia seru, ting suheng dan liok suheng Maafkan jika terpaksa ku rampas lengki yang kita hormati ini Maksudku juga tidak berani memeras kalian Aku cuma ingin mohon jasa baik saja dari kalian Ting Tiong saling pandang sekejap dengan liok pek Keduanya sama berpikir Hui Sute berada dalam cengkeramannya terpaksa harus mendengarkan apa kehendaknya Minta jasa baik apa tanya Ting Tiong Mohon kalian suka menyampaikan permintaanku agar keluarga Widi perbolehkan mengasingkan diri Selanjutnya tidak ikut campur apapun di dunia persilatan Seterusnya aku pun tidak akan bertemu pula dengan Kek To Ako Dengan para suheng dan kawan dua juga mulai sekarang kita berpisah Wiki Hao membawa keluarga dan muridnya berangkat ke tempat yang jauh seumur hidupnya Takkan menginjak tanah Tiong Goan lagi Ting Tiong ragu dua Katanya kemudian Urusan ini aku dan liok Sute tidak dapat memberi keputusan Dan harus dilaporkan kepada Chou Suko Serta minta pertimbangannya Di sini terdapat ketua Yan San dan Lem Hon Dari Xiong Sai Pe juga hadir tingkat Sute Selain itu para ksataya yang hadir juga dapat menjadi saksi Sampai di sini Wiki Hao menyapu pandang sekeliling ruangan Lalu menyambung Sekarang orang siwi mohon para kawan sudi memberi dukungan Supaya aku tetap mempertahankan budi setia terhadap kawan Sekaligus juga menyelamatkan jiwa anak muridku Ting Yak Sutai adalah wanita yang keras di luar dan lunak di dalam Meski perangainya pemberang Tapi hatinya welas asih Dia yang pertama dua buka suara Ker begini memang sangat baik Supaya tidak menimbulkan cocok antara kita Ting Suheng dan liok Suheng Boleh kita terima permintaan Wi Hyante ini Jika dia sudah berjanji takkan bergaul lagi dengan orang Makau Dan akan jauh meninggalkan Tionggoan Ini sama seperti di dunia ini tiada Seorang Wi KHO lagi Untuk apa pula kita mesti banyak membunuh orang yang tak berdosa Ya Ker ini memang cukup bagus Entah bagaimana pendapat Suh Hyante Tukas Tian Bun Tojin Wi Hyante adalah orang yang bisa pegang janji Jika ia sudah hombong begitu Kita percaya kepadanya Ujar Suheng Hong Marilah, mari Dari lawan biarlah kita menjadi kawan saja Wi Hyante Boleh kau lepaskan Wi Hyante Marilah kita minum bersama dua satu cawan arak perdamaian Besok pagi dua Boleh kau bawa muridmu dan meninggalkan kota cujoan ini Namun liok pe lantas menanggapi Kalau ketua yang santai dan lemhon sudah hombong begitu Tingat sutai lebih dua menyokong kehendak Wi KHO itu Mana kami berani berlawanan dengan pikiran orang banyak Cuma, saat ini Wi Sute dari Sekoan berada dalam cengkeraman Wi KHO Jika kami menerima permintaan begini saja Kelak orang Kang Ho pasti akan bilang Sekoan berada di bawah ancaman Wi KHO Dan terpaksa harus tunduk dan mengaku kalah Bila cerita ini tersiar Lalu kemana muka Sekoan akan ditaruh Maksud Wi Hyante Ialah minta ampun kepada Sekoan Dan bukan memaksa dan memeras Dari mana bisa dikatakan Sekoan terpaksa tunduk dan menyerah Tukas Ting Yat Sutai Tapi Liu Pe lantas mendogus serunya Tiksiu Siap murid Sekoan yang berdiri di belakang putra sulung Wi KHO Lantas mengiakan pedang yang dipegang terus mengancam di punggung Wi Kong Chu Dengan kering Liu Pe lantas berkata Wi KHO Jika kau ingin minta ampun Hendaklah ikut kami ke Sekoan untuk menemui Chow Beng Chu Dan mohon ampun langsung kepada beliau Kami hanya pelaksana tugas menurut perintah saja Dan tak berferwenang memutuskan sesuatu Hendaklah segera kau serahkan kembali lengki yang kau rampas itu Serta melepaskan Hui Sute Wi KHO Tersenyum pedih Tanyanya kepada putranya Nak kau takut mati atau tidak? Dengan tegas anak itu menjawab Anak turut kepada perkataan ayah Anak tidak gentar bagus Anak bagus kata Wi KHO Segera Liu Pe mementak Bunuh kontan pedang Tiksiu ditolak ke depan Dan menembus jantung Wi Kong Chu dari belakang Waktu pedang dicabut Seketika Wi Kong Chu jatuh tersungkur bermandikan darah Wi Hu Jin, Nyonya Wi, menjerit dan menubruk mayat anaknya Kembali Liu Pe mementak Bunuh lagi Pedang Tiksiu bekerja pula dan kembali menembus punggung Wi Hu Jeng Ting Yatsutai menjadi gulsar Tanpa bicara ia hantam Tiksiu sambil mendam perat Binat tangkau tapi Ting Tiong keburu melompat maju Dan menyambut pukulan Ting Yat itu Plak kedua tangan beradu Tenaga pukulan Ting Yat kalah kuat Ia tergetar mundur dua-tiga langkah Dada terasa sesat Darah bergolak dan hampir tertumpah Tapi sekuatnya ia telan kembali darah yang sudah hampir tersembur itu Ting Tiong tersenyum Katanya, maaf Kiranya Ting Yat Sutai bukan ahli dalam ilmu pukulan Apalagi pukulannya tadi ditujukan kepada Tiksiu Serangan seorang tua terhadap orang muda Tidak digunakannya sepenuh tenaga Tak disangkanya mendadak Ting Tiong turun tangan sepenuh tenaga Ketika merasa aduk pukulan tak dapat dihindarkan Namun sudah terlambat bagi Ting Yat untuk mengerahkan tenaga Tau dua tenaga pukulan Ting Tiong sudah membanjir tiba Begitulah Ting Yat Sutai telah terluka dalam dan hampir tumpah darah Dengan gusar ia lantas memberi tanda kepada anak muridnya dan berseru Kita pergi Segera ia melangkah keluar dan diikuti oleh para nikoh Bunuh lagi Terdengar Liu Peck memberi aba dua pula Serentak dua murid seikan mengayun pedangnya dan dua murid keluarga Dengarkan para murid keluarga Demikian Liu Peck berseru Jika kalian ingin hidup Lekas kalian berlutut dan minta ampun Kalian harus menyatakan Wikei HOU bersalah dengan demikian Kalian akan terhindar dari kematian Wei Jing, puteri Wikei HOU dengan murka mendam perat Bangsat, seikoan kalian jauh lebih jahat dan keji Daripada maka segera bantai pengmenabas dengan pedangnya Kontan Wijing terbelah menjadi dua dari bahu kanan hingga ke pinggang kiri Suting Tat dan murid seikan lain juga bertindak Beberapa murid keluarga Wiyi yang sudah tertutup Hiat Sonia segera dibunuh pula Meski para kastria yang hadir di ruangan ini Sebagian besar sudah berpengalaman tempur Tapi menyaksikan pembunuhan secara kejam begini Tidak urung banyak yang merasa ngeri Ada juga sebagian orang tua ingin bersuara mencegah Tapi tindakan pihak seikoan sesungguhnya teramat cepat Baru ragu sejenak Tau dua mayat sudah bergelimpangan memenuhi ruangan Apalagi mereka pikir meski tindakan seikoan ini terasa agak kejam Namun selanjutnya adalah demi menghadapi mokau Dan bukan soal menuntut balas terhadap pribadi Wikei HOU Selain itu seikoan sekarang sudah mengatasi keadaan Sampai tokoh termahur seperti Ting Yat Sutai juga terpaksa harus tinggal pergi Tokoh dua lain seperti Tian Bun Tojin, Shao Cheng Hang dan lain dua juga diam saja Padahal persoalan ini menyangkut urusan Ngo Tai Lian Beng sendiri Orang luar menjadi tidak enak ikut campur Daripada mencari penyakit, lebih baik mencari selamat sendiri saja Begitulah dalam pada itu anak murid keluarga WI sudah habis terbunah Semua yang tertinggal hanya putra kesayangan Wikei HOU yang terkecil Namanya Wikin Anak ini baru berumur 11 tahun, cakap dan pintar Agaknya sebelumnya Liokpek sudah menyelidiki dengan jelas bahwa Wikei HOU sangat sayang kepada putra bungsu ini Sekarang anak ini hendak diperalatnya untuk menundukkan Wikei HOU Segera ia berkata kepada Su Ting Tat Coba tanya bocah ini, mau minta ampun atau tidak Kalau tidak, potong dulu hidungnya, lalu waris daun telinganya Kemudian cungkil biji matanya, biar dia rasakan betapa sakitnya Su Ting Tat mengiakan, lalu ia berpaling dan tanya Wikin Nah, kau minta ampun atau tidak mukawikin tanpa pucat pasi dan badan gemetar anak yang baik Serui HOU kakakmu telah mati dengan gagah berani Mati biar mati, kenapa mesti takut? Akan tetapi-akan tetapi mereka hendak-hendak memotong hidungku dan Dan mencungkil mataku Hahaha Dalam keadaan begini memangnya kau masih berharap mereka akan melepaskan kita serui HOU dengan terbahak Tapi-tapi ayah, engkau bertitik berjanji saja akan Titik akan membunuh kekpepek dan binatang Apakah ranya bentak KHOU dengan gusar? Su Ting Tat sengaja angkat pedangnya dan dinaik turunkan di depan hidung Wikin Katanya, anak kecil, jika kau tidak berlutut dan minta ampun Segera kupotong hidungmu Nah, satu, dua, belum lagi tiga diucapkan Cepat Wikin bertekuk lutut di lantai dan memohon Yang jangan, bagus, akan kuampuni kematianmu Tapi kau harus menyatakan kesalahan Wikin HOU di depan para kestria yang hadir di sini Serulutpa dengan tertawa Wikin memandang seng ayah, sorot matanya penuh rasa memelas dan memohon Sejak tadi Wikin HOU sangat tenang meski menyaksikan kematian anak istrinya terbunuh secara kejam Tapi sekarang ia benar dua tak dapat menahan rasa murkanya Ia membentak Binatang kecil, apakah kau tidak merasa berdosa terhadap ibumu Tapi Wikin menyaksikan ibu dan kakak duanya menggeletak bermandikan darah Pedang Su Ting Tat juga terus mengancam di depan hidungnya Ia menjadi ketakutan dan berkata kepada Liok Pek Mohon-mohon engka suka titik suka mengampuni ayahku Ayahmu berkomplot dengan penjahat dari Makau Menurut kau tindakannya salah atau tidak tanya Liok Pek? Ya, set titik salah jawab Wikin dengan suara hampir tidak terdengar Orang begini pantas dibunuh atau tidak tanya Liok Pek pula Wikin menunduk dan tidak berani menjawab Bocah ini tidak mau bicara, bunuh saja dia seru Liok Pek Su Ting Tat mengiakan Ia tahu ucapan Liok Pek hanya untuk menggertak saja Maka ia pun angkat pedang dan berlagak hendak menabas Wikin menjadi takut, cepat ia bersuara Ya, pantas dibunuh bagus seru Liok Pek sambil berkeplok Selanjutnya kau bukan orang Taisan Pek lagi dan juga bukan putra Wikihau Kuampuni jiwamu saking ketakutan Kaki Wikin serasa lemas sehingga tidak sanggup berdiri Melihat kepengecutan anak itu, para ksatia sama merasa malu baginya Bahkan ada yang merasa muak dan berpaling ke arah lain Wikihau menghela nafas panjang Katanya kemudian, orang si Liok, kau yang menang Mendadak panji lampasannya dilemparkan ke arahnya Berbareng sebelah kakinya mendepak hawipin hingga terjungkal Lalu teriaknya dengan lantang Orang siwi sudah kalah dan runtuh habis-habisan Rasanya aku pun tidak perlu banyak menimbulkan korban Mendadak ia palangkan pedang terus hendak menggorok leher sendiri Pada detik paling gawat itulah sekonyong dua dari atas emper rumah sana melayang turun sesosok bayangan hitam Dengan gerakan secepat kilat tangan orang itu lantas meraih pergelangan tangan Wikihau Sambil membentak, lelaki menuntut balas Sepuluh tahun lagi juga belum terlambat Hayo pergi sambil bicara Ia seret Wikihau terus diajak berlari keluar secepat terbang Kito aku, kau, seru Kihau Tidak perlu banyak bicara jawab orang itu Kiranya dia inilah gembong Makau, Kik yang adanya Segera ia percepat langkahnya Tapi baru beberapa langkah Ting-Tiong Liok-Pek dan Hoi-Pin bertiga serentak menghantam punggung mereka Kik yang menyadari di tempat ini hadir jago dua kosan yang tak terhitung jumlahnya Setiap orang juga musuh bebu yutan Makau Jika sampai terlibat dalim pertarungan tentu sukar untuk meloloskan diri Segera ia berseru kepada Wikihau Lari sekuatnya ia tolak punggung Kihau hingga melayang lebih cepat ke depan Berbareng itu ia himpun segenap tenaganya pada punggungnya Ia terima mentah dua pukulan tiga jago sekoan itu Belang, Kik yang juga mencelat keluar Sekalipun ilmu silatnya sangat tinggi Tapi betapa hebat tenaga pukulan gabungan tiga tokoh utama sekoan Kontan Kik yang tumpah darah namun begitu ia sempat mengayun Tangannya ke belakang, segerombol jarum hitam lantas bertebaran sebagai hujan Cepat Ting-Tiong berteriak, Hek Hiat Sin Ciam Cepat menghindar buru dua ia melompat ke samping Sedangkan para ksatria menjadi kaget demi mendengar nama Hek Hiat Sin Ciam Atau jarum sakti darah hitam dari Mokau ini Cepat mereka berusaha bertelit dan mengegos Saking banyaknya orang terjadilah tumbuk-menumbuk Suasana menjadi kacau Sekalipun begitu, terdengar juga jeritan belasan orang Aduh titik celaka lantaran terlalu berjubal Hamburan jarum berbisa itu pun sangat banyak dan cepat Akhirnya berpuluh orang termakan juga oleh jarum itu Di tengah suara hiruk tikuk, kik yang dan WI KHOU sudah kabur jauh